Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di sini. Baik, kali ini saya ingin sharing mengenai instalasi, cara menginstal Android Development Environment, IDA-nya, yaitu Android Studio, untuk diinstal di laptop masing-masing. Nah, di sini saat kita ingin menginstal Android Studio, maka yang harus kita perhatikan adalah spek laptop yang kita miliki. Karena memang Android Studio ini lumayan berat, karena di situ ada emulatornya. Jadi, kita harus lihat spek komputernya, seperti apa, ngeceknya nanti kita lihat pada tutorial kali ini. Baik, di sini saya akan menginstal Android API. Tapi sebenarnya Android-nya, API lagi, IDA ya. Tapi sebenarnya Android-nya sudah ada di laptop saya ya. Jadi, di sini saya ingin beritahu teman-teman langkah-langkahnya. Jadi, di sini saya menggunakan spek laptop seperti ini ya. Ini teman-teman bisa lihat, ini adalah spek laptop saya. Saya menggunakan merek itu ya. Lalu processor saya i5. Versi BIOS saya versi 3. Terus... Nah, di sini ada semua informasi. Jadi, RAM-nya 12GB. Nah, dan seterusnya ya. Nah, di sini ada semua informasi dari laptop saya. Tapi kita lihat speknya aja di sini. Memang Android itu agak lumayan berat ya. Jadi, ini adalah spek laptop yang saya gunakan. Oke, untuk teman-teman ketahui, apabila kita ingin menginstal Android Studio, maka yang kita butuhkan adalah suatu emulator ya. Nah, emulator itu tidak bisa sembarangan dibuat karena ada prosesor yang tidak mendukung untuk membuat emulator. Jadi, memang harus laptop itu mendukung suatu emulator emulator yang kita bisa install di laptop kita. Baik, untuk menginstal Android, bisa mulai dari Google sebenarnya. Android Studio. Bisa teman-teman cari. Langsung muncul. Download Android Studio, the official Android IDE. Oke, tinggal di klik aja. Nah, ini adalah Android Studio. Biasanya sih, page pertama yang muncul, ini udah enak banget ya. Nah, langsung di sini diberikan download Android Studio for Windows 64-bit. Nah, kebetulan memang Windows yang pakai itu prosesornya 64-bit ya. Eh, bukan prosesornya apa. Windows 10-nya ya, 64-bit. Jadi, dia seperti auto-detect dari environment kita ya. Dari kandisi laptop kita. Nah, ini tinggal teman-teman klik. Lalu teman-teman download seperti biasa. Bisa download langsung atau menggunakan download manager. Baik, sebelum kita memulai instalasi Android Studio, ada baiknya kita ngecek. Apakah prosesor yang kita gunakan itu support untuk menjalankan virtual machine ya. yang nantinya akan menjalankan Android emulator. Baik, dari spesifikasi laptop saya tadi gitu ya. Saya menggunakan Intel. Untuk mengecek apakah support virtual machine itu gampang ya. Silahkan buka CMD gitu ya. Nah, di sini silahkan ketik sistem info .exe sistem. Oke, di sini akan menampilkan sistem informasi mengenai laptop yang teman-teman atau komputer yang teman-teman miliki. Oke, di sini prosesor saya support ya untuk menjalankan virtual machine. Nah, dapat dilihat di sini. Bagian Hyper-V requirement ya. VM monitor made extension yes. Virtualization enable in firmware yes. Second level address translation yes. lalu data execution preventive available yes. Jadi, Hyper-V ini adalah teknologi yang digunakan Intel untuk menjalankan suatu yang namanya virtual emulator. Eh, virtual machine ya. Untuk emulator Windows. Eh, untuk emulator Android. Aduh, maaf. Lagi tidak konsentrasi. Baik. Di sini spek saya sudah tunjukkan di awal video. ini adalah cara untuk membuktikan bahwa laptop saya support virtual machine. Maka sekarang kita tinggal install Android Studio-nya. Oke. Setelah tadi di-download gitu ya, Android Studio ini, silakan menuju di rektori tempat teman-teman mendownload ya. Baik, di sini saya akan cari dulu ya. Di file saya lupa tahu di mana. Oke, ternyata saya simpan di sini gitu ya. Ini adalah Android Studio. Di mana di sini kita tinggal lakukan proses instalasi ya. Agar yang proses instalasi berjalan lancar bisa menginstal Android Studio sebagai administrator. Baik, seperti ini. Oke, tunggu sebentar. Oke, ini adalah video setup-nya. Android Studio, welcome to Android Studio setup. Itu biasa, installation wizard. Kita next saja. Nah, di sini komponen yang kita install adalah Android Virtual Device. Ini adalah virtual emulator-nya Android ya. Untuk kita nanti nyobain aplikasi yang kita buat. Nah, untuk men-install itu spacenya yang dibutuhkan 2,7 GB. Sepertinya ini tidak termasuk Android Studio-nya ya. Cuma sekecil sih. Oke, ini adalah tempat kita install. Ya, lokasi atau pad tempat kita install ada di studio. Mungkin saya install di C aja karena semua aplikasi saya di C. Next. Ya, ini kita lihat menu folder ya. Start menu. Ini secara default aja saya install. Oke, di sini dilakukan proses ekstraksi dulu. Kemudian nanti akan dilakukan proses instalasi oleh installation wizard di Android Studio. Baik, kita tunggu saja. Seberapa lama ya, kita lihat saja. Oh, sudah ekstraksinya. Maka kita lanjutkan dengan tombol next ya. Ya, di sini kita akan lanjutkan dengan next. Oke. Di sini sudah selesai. Nah, namun sebelum selesai, di sini kita jangan start dulu untuk memeriksa apakah Android Studio kita ini berjalan dengan baik ya. Nah, karena sebelumnya saya sudah pernah install Android Studio, maka semua environment yang dibutuhkan itu sudah ada di laptop saya. Ya, jadi sebelum tadi finish ya, harusnya nanti Android Studio itu melakukan proses download otomatis. Jadi, untuk menyesuaikan file apa saja yang dibutuhkan dalam environment kita secara keseluruhan, ya, yang dibutuhkan untuk menjalankan Android Studio ini. Jadi, seperti itu. Jadi, jangan matikan internet saat menginstall Android Studio. Oke, lalu kita klik finish. Ya, Android Studio berhasil di install di laptop saya. Baik, jadi seperti yang saya bilang tadi, kenapa di sini cepat gitu ya. Karena memang sebelumnya saya pernah install Android Studio. Dan Android Studio yang saya install itu, tadi sudah saya install sebelumnya untuk membuat tutorial ini ya. Jadi, semua environment-nya sudah ada, sudah di-download otomatis. Jadi, nanti jangan lupa, teman-teman ketika menginstall Android Studio-nya, jangan dimatikan internet ya. Karena prosesnya lumayan panjang. Karena kalau tidak salah ada sekitar tadi ya 2,7 gigaan gitu ya. Notif apa ini? Untuk menginstall environment file yang dibutuhkan untuk menjalankan Android Studio. Baik, apabila Android Studio teman-teman terdapat instalasi saat membuka aplikasinya, IDA-nya tadi, Android Studio-nya, atau terdapat kesalahan saat menginstall, maka mungkin troubleshooting yang kita lakukan pertama kali adalah mengecek apakah di laptop teman-teman sudah terinstall Java Development Kit atau JDK. Nah, JDK dapat teman-teman download di situsnya Oracle di sini ya. Lalu tinggal teman-teman download saja. Kemudian silakan instalasi JDK sesuai dengan pad-nya dan nanti diintegrasikan dengan Android Studio biasanya. Itu akan dilakukan oleh Android Studio secara otomatis. Oke. Nah, kesalahan lain yang biasa terjadi saat instalasi itu adalah ketidak support-nya, ketidak support-annya. Bahas saja. Artinya laptop teman-teman tidak support untuk menjalankan emulator. Nah, biasanya kalau Intel itu namanya teknologi ini ya, Virtualization Technology atau VTX yang tadi saya tunjukin. Nah, biasanya error-nya seperti ini. Jadi, kita bisa lihat di situs favorit kita bersama ya, Stack Overflow. Biasanya dilakukan seperti ini. Bisa teman-teman lihat ya. Ketika sebelum beres ya, Android Studio sebenarnya dia menginstall ini. Tapi kalau gagal ini bisa kita install manual, karena install apa, mentahan filenya sudah di-download. Tinggal mungkin installation wizard-nya tidak menginstall ini langsung. Nah, jadi kalau ini ternyata error, artinya teman-teman tidak support Intel Virtualization Technology atau VTX. Nah, tapi kalau tadi di-check ya, misalnya laptop teman-teman ternyata support nih. Cuman ini kenapa tidak bisa di-install? Nah, gampang caranya gitu ya. Ada di sini. Nah, jadi teman-teman tinggal menuju ke Control Panel gitu ya. Program and Feature kita lihat. Control Panel. Program and Feature itu ada di mana ya? Program ya. Program and Feature. Lalu ada di klik on turn window fitur on or off window open. Klik on turn window fitur. Cuman lihat. Nah, di sini ya. Turn window fitur on or off. Lalu kalau tidak salah di-uncheck ini ya, Hyper-V-nya. Cuman kita lihat lagi ya. Uncheck Hyper-V and Windows Hyper-Vision Platform option and restart your system. Hyper-V di-uncheck dan Windows Hyper-Visor Platform di-uncheck. Nah, nanti teman-teman restart laptop teman-teman. Lalu silakan download, silakan install ini ya. Intel HAXM-nya. Nah, itu biasanya lokasinya ada di... di C ya, kalau tidak salah. Kemudian ada user. Nah, ini user kalian. Tergantung kalian gitu ya. Kemudian di sini ada di Android. Kalau saya tidak salah ya. Oh, HP Data dulu. atau Android Studio Project ya. Bukan Android. Oke, mungkin di... Oh, ya, HP Data ya. Kemudian lokal, Android. Nah, di sini ya. SDK, Software Development Kit. Tambahan-tambahannya. Sudah ada di Extras. Ada di Intel. Ada di Hardware Accelerator Execution Manager. Nah, di sini ya. Intel HAXM Android.exe. Teman-teman bisa install ini apabila tadi teman-teman menemukan masalah yang ini dalam instalasi padahal laptop teman-teman itu support untuk virtual machine ya. Jadi seperti itu. Oke, banyak hal-hal lain yang mempengaruhi proses instalasi Android dan itu harus teman-teman bisa lakukan troubleshooting sendiri ya. Caranya gampang. Tinggal cari di Stack Overflow atau cari di Google. Baik, itu saja. tutorial dari saya, singkat dari saya. Eh, sebelum itu kita coba dulu ya Android Studio-nya ya. Jangan-jangan error. Nanti kita coba. Kita buka Android Studio kita ya. Di sini. Android Studio. Android Studio. Nah, seperti ini. Kita coba create new project. Nah, di sini kita harus memilih template. Ya, nanti akan kita jelaskan lagi yang pasti untuk membuat aplikasi Android. Pastikan Android Studio-nya berjalan dengan baik ya. Kita coba pakai empty activity saja gitu ya. Untuk proyek ini. Kita simpan sebagai aplikasi secara default saja. Ada dua bahasa yang bisa dipilih. Karena saya tidak bisa Kotlin. Kita pilih Java saja. Lalu ini versi Android ya. Ini sudah kita pilih yang 10 saja. Oke, finish. Nah, seperti ini ya. Ini adalah tampilan dari Itu kita ya. Apa, editor ya. Di sini IDA-nya seperti ini. Oke, loading dulu. Ya, biasa memang resource yang dibutuhkan untuk menjalankan Android emulator ini lumayan besar ya. Kita tunggu dia lagi menyiapkan segala sesuatunya di sini. Baik, ini adalah struktur file ya dalam Android aplikasi yang kita buat tadi ya. Di sini ada manifest, ada Java. Karena kita tadi pakai Java sama resource ya. Ini nanti akan dijelaskan kemudian. Yang pasti ini sudah berjalan. Maka kita coba menjalankan ya Android default aplikasi tadi ya. Di sini kita bisa run. Di sini kita pilih run application. Nah, saat ini akan dijalankan. Nanti akan terbuka suatu emulator Android. Dan kalau memang komputer kita lemot atau kita lemot ya nanti akan sedikit patah-patah gitu ya prosesnya. Jadi kita tunggu saja sampai dia selesai menampilkan aplikasi Android di emulatornya. Jadi kalau sudah berhasil ya tampil aplikasi di emulator Android, maka Android Studio teman-teman sudah bisa digunakan dan kita tinggal memulai untuk membuat aplikasinya. Oke, ini kita coba ya mungkin video dan suara agak patah-patah. Nah, di sini kita coba untuk menjalankan... Nah, menjalankan programnya. Error running apps, no target device found. Nah, ini yang tadi masalah kalau belum di-download ya. Jadi di sini kita tinggal lakukan instalasi ya. Tadi yang Windows Intel HAXM tadi. Tadi belum saya install, saya lupa. Baik, ini akan saya install dulu ya. Jadi ini adalah troubleshooting kita yang selanjutnya. Oke, tadi no target device found ya. Nah, di situ kita setting dulu. Jadi di run, ini kita lihat di sini select device ya. Kita bikin emulatornya dulu. Ya, jadi seperti itu. Nah, di sini kita ADV Manager. Kita bikin virtual device. Phone-nya mau apa? Nah, ini tinggal teman-teman bikin aja mau seperti apa. Atau mau dispesifikasikan sendiri itu silahkan. Saya pakai yang standar aja ya, Pixel 2. Google Pixel 2. Nah, lalu di sini ada system image. Yang mana? Bebas aja ya ini. Silahkan lakukan ya. Di sini harus dipilih terlebih dahulu. Kalau belum ada, dia bisa di-download gitu ya. Di sini saya pakai yang Q tadi ya. Jadi, dia akan mendownload SDK-nya dulu ya. License-nya. Nah, di sini akan mendownload. Butuh waktu. Wah, gede ya. 1,1 giga. Kita tunggu dulu ya. Nanti kita lanjutkan lagi setelah ini selesai di-instalasi. Oke, sudah selesai. Maka di sini tinggal finish. Kita pakai teriangki. Next. Kita, itu aja ya. Namanya. Rapid otomatis semuanya perlu finish. Nah, jadi ya virtual device kita punya Pixel 2. Nah, jadi tadi no target device found ya. Artinya sebenarnya kita bisa gunakan ADB Manager ya. Jadi, aplikasi Android itu sebenarnya kita bisa jalankan di device Android yang kita punya ya. Dengan menginstal ADB driver. Nah, dalam tutorial ini mungkin kita ke virtual device aja. Virtual device ya. Virtual machine ya. Atau emulator yang bisa di-instal di laptop masing-masing atau komputer masing-masing. Nah, tadi apabila laptop atau komputer teman-teman tidak support ya prosesornya untuk membuat emulator virtual machine atau emulator Android, maka bisa lakukan instalasi ADB driver untuk menjalankan aplikasinya melalui handphone. Handphone seperti ini nanti terhubung ke USB, kemudian pilih mode developer ya di setting. Nah, ini udah di-instal tadi ya. Saya jadi punya emulator Pixel 2. Jadi, kita coba untuk menjalankan kembali gitu ya. Aplikasi Android yang ini default. Kita coba run. Baik, seperti ini jadi ya tampilannya. Jadi, ketika tadi kita sudah menjalankan dari IDE ini, maka inilah yang akan tampil gitu ya. Ini adalah emulator Pixel 2. Dan yang di dalam sini adalah aplikasi secara default dari proyek yang kita buat tadi. Nah, emulator apa yang akan kita pakai? Kita sebenarnya bisa bikin lebih dari satu emulator ya. Nah, emulator apa yang kita bisa pakai? Kita bisa cek yang ada di bagian sini ya. Di sini. Nah, di sini kita pakai Pixel 2 API 29 ya. Jadi, akan tampil ini dan inilah aplikasinya. Nah, apabila sudah sampai pada tahap ini, maka sudah dapat dipastikan bahwa Android Studio yang teman-teman install itu bisa berjalan dengan baik di komputer atau laptop kalian. Nah, sesuai dengan spesifikasi laptop ya. Jadi, mungkin nanti akan ada lemot dan lain-lain. Sehingga apabila teman-teman memiliki resursus yang terbatas ya, komputer atau laptop yang terbatas tuh speknya, maka ada baiknya ketika membuka Android Studio, jangan membuka aplikasi lain. Baik, itu saja sharing dari saya ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Apabila ada hal yang ingin ditanyakan, dapat tanya Google gitu ya. Karena troubleshooting untuk masalah environment Android, ini teman-teman yang harus cari tahu sendiri karena dia yang akan menginstall itu ke laptop atau komputer teman-teman masing-masing. Baik, itu saja dari saya. Saya akhiri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.